Halo, aku Nige dari Living Nothing. Kali ini di studio kami ada Artit kontributor dari Organizing Series. Nah, Tet mau ngapain kali ini? Kali ini mau melipat. Jadi kan sebelumnya udah sempet bikin blog post tentang wardrobe. Nah, sekarang mau ngasih tutorial tentang cara melipat. Apa aja nih yang melipat? Sebenernya ini semuanya yang ada di rumah sih. Jadi kayak ada celana, ada rok, terus kaos, tangan panjang, tangan pendek, perempuan, laki, tank top, berat, andis, kos kaki, enak. Oke, baiklah. Silahkan. Oke, jadi kita mulai dari kaos dulu ya. Terima kasih telah menonton! 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 Ini ada bra, jadi tadi kalian udah tau kan kalau melibat kaos kaki itu jangan dibikin kayak bola-bola, tapi dibikin kayak gini supaya lebih awet, nggak ke stretch. Terus untuk bra, sebaliknya sih ditaruh, kalian tidur, atau berdiri juga nggak apa-apa sih, tapi maksudnya sikapnya itu jangan sampai ditemuin satu sama lainnya, jadi rest up cupnya. Kalau buat kotaknya gimana nih? Sebenarnya kotak apapun bisa, tapi manfaatin kotaknya di rumah juga nggak apa-apa sih. Contohnya ini kan dari kotak sepatu, ini kotak sepatu bisa dipakai buat tempat apapun. Disesuaikan aja, entah cara melipatnya sama bisa menarik kotaknya. Atau kotak-kotak sudah stand first, jadi bukan? Terus abis itu bisa gini juga nih, maksudnya ini kan ada partisinya. Sebenarnya bisa pakai karton atau apapun yang kalian sabur ya, untuk kita membagi antar pakaiannya. Jadi untuk pembagian kotaknya gimana? Pembagian kotaknya sebenarnya bisa macam-macam nih. Bisa disesuaikan sama temanya, misalnya kotak ini buat baju buat pergi, sama ini buat baju buat di rumah misalnya. Bisa juga disesuaikan sama ukuran atau banyaknya baju yang kita punya juga bisa. Atau kayak gini misalnya, ini kan ada di celana nih tapi ini ambis, ini beda-beda. Cuma disesuaian aja sama ukurannya, it's okay. Bisa macam-macam. Oke, jadi kalau misalnya mau tau lebih lengkap lagi tentang cara melipat dan organizing di rumah lainnya, atau aktor itu lah ya. Bisa ngecek di livingloving.net. Desider-nya ada BNR Organizing Series. Selain itu kalau di Instagram bisa cek LL Organizing Series ya, hashtagnya. Atau Instagramnya aktif? F-A-P-I-V. Bisa disini. Oke, terima kasih Adi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Daaah. Daaah.